Intro Penulis terskai The Glory Kim Jong Suk baru-baru ini menjadi wawancara dengan Netflix Sang penulis membahas tentang hal menarik salah satunya Masa depan Moon Dong En atau Sung Ye Kyo dan Jo Ye Jung atau Li Do Yun Di akhir The Glory, Dong En dan Jo Ye Jung menyusul rencana untuk membalaskan dendam kepada pasikopat Kang Yang Jun atau Li Mun Sen Kisopat itu adalah orang yang membunuh ayah Ye Jung atau Jo Kang Il Terkait masa depan pasangan pertama The Glory, Yun Suk berkata Perjalanan Ye Jung dan Dong En berujung pada balas dendam serta kehancuran Mereka menjadi pelaku dalam proses balas dendam Itulah sebabnya mereka tidak tahu bagaimana hidup selain menuju neraka yang lain Dalam khusus mereka adalah penjara Tapi Ye Jung dan Dong En mereka menuju neraka seperti menuju surga Karena keduanya bersama Ini benar-benar cinta gila Ibu Yun Suk Sang penulis juga membeberkan beberapa adegan dan dial favorit di The Glory Pertama adalah adegan di kantor polisi saat deketin berkata Aku harus mendengarkanmu Bekipun sudah terlambat 18 tahun Adegan itu begitu kuat sampai aku menangis Meski tahu apa yang terjadi ujarnya Kedua adalah adegan Satuan Tanah Sungsuk berbicara para doon muda atau Jung Ye So Ayo mati di musim semi Jung Suk berkata itu sangat emosional sehingga kedua artis menangis di saat yang bersamaan Berikutnya yang menjadi favorit penulis nasikah adalah Dong En dan Ye Jung Mengungkap saling cinta Memiliki arti yang berbeda untuk masing-masing dari mereka Dong En yang ingin hidup untuk Ye Jung Sedangkan Ye Jung ingin hidup untuk Dong En tuturnya Jung Suk juga membahas adegan saat Dukun dirasuki oleh Dukun Adegan dimana Su Hin merasuki Dukun sangatlah sempurna Dating Dong En benar-benar luar biasa saat dia Menyampaikan begitu banyak emosi Bahkan tanpa menyebutkan kegiatan sui atau buku kelahinya Jangan penulis nasikah Well itu dia informasi dari Kapadrakul hari ini Semoga bermanfaat See you and bye-bye